Halo Indonesia, yang mulai adalah yang lama pernah berkata demikian. Pikiran yang disiplin menuntun kita pada kebahagiaan, dan pikiran yang tidak disiplin menuntun kita pada penderitaan. Bersama saya di kelas online Francis Corner, kita akan sama-sama menuntun pikiran kita agar kita semuanya bahagia. Pembahasan untuk soal nomor 10 berkaitan dengan jangkauan interkuartil atau rentang antarkuartil dari data acak seperti yang dilihat di layar monitor Anda masing-masing. Langkah pertamanya seperti ini, anak-anakku sekalian. Pertama kita urutkan. Kita urutkan, dan saya supaya memudahkan, saya tulis dari D1, datum yang pertama, sampai yang ke-14. Ya, kalian bisa lihat itu perlahan, dan di cek sebentar ya, apakah sudah cocok atau belum. Dicek dulu ya, saya hitung sampai 5. Ceknya cara cepat aja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cocok ya. Nah, di sana ada yang namanya, datanya itu data ke-14. Artinya ada 14 data. Kita lihat sama-sama teori yang pernah kalian atau mungkin kalian ketahui bersama ya. Datanya adalah genap. Nah, namun dia tidak habis dibagi 4. Maka, teori yang akan kita gunakan adalah seperti ini. Kita akan mencari kuartil pertama hingga kuartil ketiga menggunakan teori yang di sebelah kanan itu. Mari kita cari. Q1, ya. Jadi ini 14 ini sebagai N. Ya, maka dia adalah, kalau saya menggunakan D ya, kalau di situ menggunakan X, saya konsisten saja menggunakan D. D dalam kurung, N plus 2 per 4. Artinya, 14 ditambah 2, dibagi 4. Artinya, Q1-nya terletak pada data ke-4. Tidak lain, tidak bukan. Q1 sama dengan 6. Di situ ya. Kemudian, untuk Q2. Q2 ini, ingat ya, Q2 itu adalah median. Ya, median. Nah, saya menggunakan aturan di situ ya. N per 2, artinya 14 per 2. Ya, ditambah data ke-apa itu? 14 per 2 ditambah 1. Hati-hati ya penulisannya. Lalu ini dibagi. Supaya hapus sebentar, supaya tidak keliru. Ini ada kesalahan sedikit ya, supaya lebih baik. Untuk penulisannya. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini sama dengannya saya taruh di sebelah bawah ya, sesuai dengan penulisan. Dibagi dengan 2. Ya, maka di sana adalah data ke-7 ditambah data ke-8 dibagi 2. Kalian dapat lihat di situ, Q2-nya ketemu sama dengan 7. Ya, data ke-7-nya 7, data ke-8-nya adalah juga 7. Ya, dan terakhir kita akan mencari Q3-nya. Mari kita cari bersama Q3. Q3-nya kita akan mencari. Di situ ada tulisannya adalah 3 kali 14 ditambah 2 per 4. Ya, di situ adalah data. Nah, 3 dikali 14, 42 tambah 2, 44 dibagi 4, data ke-11. jadi kita dapat Q3-nya ini adalah sama dengan kita bisa tahu di situ dari 11 adalah 8. Nah, lalu apa sih itu jangkauan interkuartil? Ya, ini mau bicara tentang Q3 dikurangi Q1 itu berapa hasilnya? Ya, kalian bisa tinggal kurangkan saja. 8 dikurang 6 yaitu 2. Ya, ini jawaban kita. Anak-anakku sekalian, sekarang saya kembangkan. Kalau tadi pertanyaannya adalah tentang interkuartil, sekarang simpangan kuartil. Nah, mohon diperhatikan baik-baik, saya akan menghapus dulu yang sudah tidak kita gunakan ya. Nah, di sana tolong dilihat kembali, ini tadi yang kita punya dan teorinya kita menggunakan ini. Baik, nah, pada bagian teori ini saya hapus dulu. Ya, sekarang perhatikan. apa sih yang dimaksud dengan yang namanya jangkauan semi-kuartil? Yang dimaksud semi-kuartil adalah seperti ini. Kalau tadi ini sebagai interkuartil, ya, jadi 2 ini sebagai interkuartil, gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari yang semi, semi-kuartil, atau dia biasa disebut sebagai simpangan kuartil. Artinya apa? Ini artinya adalah setengah dari Ki 3 dikurangi Ki 1. Hasilnya adalah, ini kalau saya garis dulu, setengah dikali dengan 2, yaitu 1. Jadi ini jawaban kita. Ya, inilah yang disebut sebagai simpangan kuartil atau semi-kuartil. Simpangan kuartil. Mudah ya? Anak-anakku sekalian, semoga pembahasan soal hari ini menentun pikiran kita menjadi sebuah kebahagiaan. Tetapi ikuti terus perjalanan saya di channel Francis Corner. Salam bineka, salam sehat untuk kita semua.